Halo assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ilham Haris, selamat datang di channel Pernomen The Series Gimana gambar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan merangkum Deng Hua Sessingci Sin 7 versi Man Hua episode 46 ya guys Dalam langkah baiknya teman-teman juga nyimak episode-episode sebelumnya, biar tahu cerita selengkap-lengkapnya Kalian bisa cek playlist di deskripsi ya, dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy Di episode sebelumnya, diperlihatkan Wukong yang sudah memperoleh kekuatannya kembali Walaupun ia harus mengorbankan seluruh ingatan dan kenangannya guys Di episode ini, scene diawali diperlihatkan roh darah bumi yang akan menyatukan tubuhnya Dengan jiwanya yang berada di jantung bumi Sambil meletakkan tangannya, dia berkata Jiwaku, mari kita bersatu Dan terlihat, dari dalam jantung bumi, itu muncul sebuah benih jiwa berwarna merah Roh darah bumi pun langsung berkata Hei, apakah itu kamu? Sedangkan Wukong pun saat ini dengan wujud raksasanya, meraung-raung dengan ganasnya Bisutong yang melihatnya pun berkata Wukong, semua terserah padamu Terlihat kini Wukong pun memukul-mukul dadanya dengan semangatnya Melihat hal itu, Raja Kebajikan pun lalu melompat dan berkata Sun Wukong, tepat sekali Jadi kamu sekarang yang mempunyai fisik terkuat ya Mari kita bertarung berdampingan melawan musuh besar roh darah bumi Taizun pun langsung melesat dan akan masuk ke dalam tubuh Wukong Akan tetapi, mak doak Ia pun langsung terpental dan tak bisa memasuki tubuh Wukong Hei, kenapa ini? Kenapa monyet monster itu benar-benar menolak tawaran baikku ini? Bisutong pun tiba-tiba juga merasakan kehadiran Raja Kebajikan disitu Ia pun langsung membuka mata saktinya Raja Kebajikan yang melihat Bisutong pun disitu berkata Tan San Zhang yang mempunyai hati yang bersih Keteguhannya sangat dalam Sehingga dia benar-benar bisa melihat jiwaku Bisutong yang melihat Taizun pun kini berkata Hah, Raja Kebajikan? Raja Kebajikan, ternyata itu memang anda Yang telah bergabung dengan Raja Gila untuk menghadapi roh darah bumi Taizun disitu langsung berkata kepada Bisutong Hei, Tan San Zhang Tak usah basa besi lagi Cepat suruh muridmu untuk bergabung dengan tubuh dewaku ini Ayo kalahkan roh darah bumi Kalau tidak, sesuatu yang buruk akan terjadi Bisutong pun menjawabnya Taizun, maafkan aku Wukong telah hilang ingatan Bagaimana dia bisa mendengarkan instruksiku lagi Jelas saja hal itu langsung membuat Taizun pun terkejut Apa? Hilang ingatan Dan terlihat kini Wukong pun ngamuk Ia pun langsung melompat untuk menyerang roh darah bumi Raja Kebajikan disitu hanya tertegun melihatnya Bisutong pun berkata lagi Untuk sekarang, serahkan saja semuanya pada Wukong Roh darah bumi pun sangat kaget Karena tiba-tiba Wukong pun melesat ke arahnya Dan doak Wukong pun langsung memukul roh darah bumi dengan sangat keras Membuat roh darah bumi pun terlempar dengan sangat keras Dan jauh mengantam pohon-pohon disitu Dan roh darah bumi pun berkata Mengapa monyet ini begitu kuat? Roh darah bumi pun kini berusaha untuk bangun lagi Tapi tiba-tiba saja kaki yang besar berada di depannya Dan doak Ternyata itu adalah Wukong yang langsung menyepaknya Membuat roh darah bumi terlempar ke atas Dan set! Wukong pun dengan cepat sudah berada di atas roh darah bumi Dan bar! Sekali lagi Wukong pun melayangkan pukulannya ke punggung roh darah bumi guys Roh darah bumi yang tak mau menyerah itu pun langsung mengeluarkan pecutnya lagi Yang langsung mengikat tangan Wukong Sedangkan kini tangan kanannya juga mengeluarkan pecut api merah Pecut itu pun langsung ia putar-putar Dan langsung ia sabet-sabetkan untuk menjerat Wukong Dan kini para prajurit surga yang berdatangan langsung disantap oleh lubang-lubang hitam dari roh darah bumi Jenderal timur pun sangat kaget dan berteriak Prajurit dan jenderal surgawi Patuhi perintah Seluruh tentara mundur dulu Semuanya mundur Teriak jenderal barat juga disitu Sedangkan Auswe pun juga berteriak kepada pasukannya Kami para naga Ayo mundur juga Seketika para naga pun berbondong-bondong untuk mundur Melihat semuanya kini telah mundur Suma pun kemudian melihat kepada ayahnya Dan berkata Ayah aku ingin tinggal disini Dan tidak pernah membiarkan roh darah bumi mendapatkan jantung bumi Tapi Raja Gila pun disitu berkata Suma Kamu duluan saja dan ajak Asura untuk pergi dari sini Suma pun langsung menuruti apa yang dikatakan ayahnya Ia pun langsung berteriak Para Asura Semuanya mundur Dan kini Biksu Tong pun masih saja ngobrol dengan Raja Kebajikan Wucing yang melihatnya pun berkata Guru baru saja berbicara sendiri Dengan siapa ia berbicara Pat Kek pun disitu langsung meremas topeng Wucing sambil berkata Sudah Jangan katakan sesuatu pembicaraan yang membosankan Wucing Pat Kek pun lalu berkata Guru Semuanya mundur Tapi kami harus melindungimu Apakah kita akan pergi juga Lalu Biksu Tong pun menjawab Aku tidak akan pergi karena aku memang tidak bisa pergi Wucing pun langsung berkata Ah untuk apa guru Biksu Tong pun lanjut berkata lagi Aku tidak akan pergi Wukong masih berjuang Sebagai guru Aku benar-benar tidak bisa meninggalkan murid kesayanganku Aku tidak bisa pergi Karena aku juga harus terus disini Untuk melindungi jantung bumi Hingga saat terakhir Wucing, Pat Kek Kamu pergi saja dari sini Mendengar perkataan gurunya itu Pat Kek pun juga bertekad Jika gurunya tak pergi Maka ia juga tak akan pergi Sedangkan Wucing pun juga berkata Kalau begitu Aku juga akan melindungi guru sampai akhir Dan kini Auswe pun juga datang menghampiri mereka dan berkata Hei jangan lupakan aku Auswe Ucap Biksu Tong disitu Pat Kek pun disitu lalu berteriak Tim lima anggota kebarat Hidup dan mati bersama Dan tiba-tiba saja Raja Kebajikan pun juga ikut-ikutan datang dan berkata Adekan ini sangat menyentuh Tapi sayang sekali Tinggal hanya ada satu yang saat ini mampu berjuang Biksu Tong pun disitu langsung menjawab Hei Raja Kebajikan Tolong jangan begitu Tak bisakah kau berkomentar yang baik saja Hal itu pun langsung membuat semua disitu keheranan Dan Wucing pun berkata Guru Kenapa anda berbicara sendiri lagi Dan kini terlihatlah Wukong pun terbanting di tanah dengan keras Hal itu dikarenakan Wukong terjerat oleh campur roh darah bumi Terlihat roh darah bumi pun mengikat lagi tangan kiri Wukong dengan campur apinya Dan ia pun lalu berkata Yang benar saja kau Kepala monyet bodoh Roh darah bumi pun mengikat Wukong lagi dengan lebih kencang Ia pun juga mengalirkan setrum pada campur petir yang telah menjerat Wukong Membuat Wukong pun kini tersengat dan mengeluarkan petir dari hidung dan mulutnya Dan merasa sangat kesakitan Wukong mencoba untuk memberontak Kedua tangannya yang terjerat itu pun ia putar-putarkan Membuat campur itu pun semakin ruwet dan juga mengikat roh darah bumi guys Wukong pun mengayun-ngayunkan kedua tangannya Untuk balik menjerat roh darah bumi disitu Dan hal itu kini membuat roh darah bumi pun terjerat oleh campurnya sendiri Wukong pun lalu berteriak Dan doar Wukong pun langsung menyeruduk roh darah bumi dengan kuat Hingga membuat tubuh roh darah bumi pun mengeluarkan darah Akan tetapi roh darah bumi pun tak mau kalah Ia lalu balik menendang Wukong dengan sangat keras hingga ambruk Roh darah bumi pun langsung melompat lagi sambil berteriak Sun Wukong aku akan membunuhmu Tapi tiba-tiba saja Wukong pun malah mendorong jantung bumi Melihat hal itu Jelas saja roh darah bumi pun kehiranan dan bertanya-tanya Hei untuk apa itu Dan ternyata Wukong pun sekuat tenaga mendorong jantung bumi ke arah lubang hitam guys Hei apa Apakah kau akan benar-benar akan mendorong jantung bumi ke lubang hitam Kamu gila Teriak roh darah bumi Dan kini Wukong pun terus saja mendorong jantung bumi itu Wukong berhenti teriak Biksutong Dan ia pun berkata dalam hati Jika jantung bumi menghilang Apa yang akan terjadi? Aku sangat sulit untuk membayangkannya Dan terlihat roh darah bumi pun cepat-cepat mengerahkan kekuatannya Sun Wukong kamu menyet gila Ucapnya Dan ia pun langsung melesat ke depan jantung bumi Dan menahan jantung bumi dengan sekuat tenaga Roh darah bumi pun berteriak lagi Aku tidak akan pernah membiarkanmu menghancurkan jantung bumi Bahkan tidak pernah berpikir tentang hal itu Dan doa Seketika roh darah bumi pun melemparkan jantung bumi ke atas Hal itu membuat Wukong pun terkejut Roh darah bumi pun kini juga melompat ke atas sambil berkata dalam hati Bayiku yang baru lahir ada di jantung bumi Itu tidak boleh hilang Aku akan membawanya keluar dari sini Biksu Tong yang menonton kehebohan itu pun berkata Sepertinya Wukong sudah menemukan kelemahan roh darah bumi Kelemahan roh darah bumi adalah jantung bumi Ya benar Obsesinya dengan jantung bumi Obsesi Adalah akar dari semua masalah hati manusia Tapi Dan kini terlihat roh darah bumi pun terus mengangkat jantung bumi ke atas Tampaknya ia akan cepat-cepat membawanya keluar dari hutan labirin ini Tapi tiba-tiba saja Mak jedek Roh darah bumi pun sangat terkejut Karena jantung bumi itu tiba-tiba saja berhenti Dan ternyata saat ini Sang Raja Kera Raksasa sudah berdiri di atas jantung bumi itu Untuk menahan jantung bumi itu Dan kini Wukong pun mengangkat tangannya untuk mengumpulkan tenaga Roh darah bumi di bawah pun hanya diam dan bertanya-tanya Apa yang akan dilakukan monyet raksasa itu Dan Doar Seketika Wukong memukul ke bawah dengan keras jantung bumi itu Roh darah bumi pun tampak kewalahan dan tertekan ke bawah Ia pun sangat panik dan takut jika jantung bumi itu dihancurkan Wukong Hei Kamu Apa yang kamu lakukan Teriaknya Dan Doar 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 Wukong dengan brutal terus menghantam jantung bumi itu guys Biksu Tong di bawah pun juga ikut-ikutan panik dan berkata Hei hei Wukong berhenti teriaknya Tapi Wukong pun terus saja ngamuk dan memukulkan jantung bumi itu dengan brutal Daaa Ceder Dengan kekuatan pukulan monyet raksasanya Kini jantung bumi pun akhirnya pecah guys Jantung bumi pun hancur menjadi berkeping-keping Membuat Langit pun kini diselimuti oleh aura merah Jelas saja hal itu membuat kaget semua orang disitu Terlihat Biksu Tong, Patkei, Wucing, dan Raja Kebajikan pun terbelalak melihat hal itu Radalah bumi pun sangat terpukul melihat harta yang diidam-idamkan sekarang pecah berkeping-keping Oh tidak Jiwaku yang baru lahir Teriaknya Dan terlihat serpihan-serpihan pecahan kristal dari jantung bumi itu pun terlempar kemana-mana Patkei pun sangat ketakutan dan berkata Ini masalah yang sangat besar Biksu Tong pun juga terlihat panik dengan hancurnya jantung bumi di depan matanya itu Dan ia pun berkata Ini sangat buruk, buruk, sungguh sangat buruk Radalah bumi pun disitu berkata Kamu, kamu monyet gila Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Kukong pun disitu hanya meringis dan merasa tak bersalah sama sekali guys Radalah bumi pun sangat marah dan berkata Kamu telah merusak jiwaku yang baru lahir Aku harus membuatmu hancur berkeping-keping Aku akan membunuhmu Hiyadoar Seketika tubuh roh darah bumi pun berubah menjadi sangat besar Dan tanpa basah-basi Ia pun langsung melompat dan berteriak lagi Aku akan membunuhmu Teriaknya Dan jerut Roh darah bumi pun sangat bernafsu memukul Wukong Wukong pun juga tak mau kalah Ia langsung membalas memukul roh darah bumi yang langsung mengenai wajahnya Roh darah bumi pun juga langsung membalasnya lagi Wukong pun juga gantian memukul Mereka pun saling aduk pukul dengan sangat sengit dan dahsyat guys Hal itu membuat semuanya pun hanya bisa melongo dibuatnya Dan raja kebajikan pun disitu berkata Uh, jika monster monyet ini terus bertarung seperti ini Tampaknya dia tak akan menang Dan tiba-tiba saja Taizun pun langsung tersenyum dan berkata Hei, ini sangat bagus Seketika ia pun langsung melesat untuk melakukan sebuah rencana Dan tampaknya ia pun mendekat kepada roh darah bumi Dan benar saja Kini Wukong pun semakin tertekan dengan pukulan-pukulan roh darah bumi yang brutal itu guys Dan kini Taizun yang sudah berada di belakang roh darah bumi pun berkata Roh darah bumi Pikiranmu sekarang lagi fokus untuk membunuh Raja Kera Kok pasti tidak sempat memikirkan hal lain kan Aku akan memanfaatkan kelengahanmu ini Seketika Taizun pun langsung mengecil dan melesat masuk ke dalam telinga roh darah bumi Roh darah bumi pun langsung terkakit dan berkata Aduh, apa ini? Dan tiba-tiba saja ia pun bersiap melayangkan pukulannya lagi Dan jerut Tak disangka ia malah memukul wajahnya sendiri dengan keras Ia pun mencoba menahan tangannya Tapi ia tak mampu Ia malah memukul wajahnya lagi Hei, apa yang sebenarnya ada di kepala aku? Teriaknya kebingungan Dan kini Taizun pun berkata Hei, hei Roh darah bumi pun langsung kakit dan berkata Taizun, itu kamu? Taizun pun langsung menjawab Ya, betul sekali Dewa ini sekarang berada di dalam tubuhmu Hei, hei Jelas saja hal itu langsung membuat roh darah bumi sangat geram dan berteriak Dasar bulus Pergi sana Hal itu langsung dimanfaatkan oleh Wukong Dan doar Dengan tendangan dobel terbang keranya Wukong pun langsung menendang roh darah bumi dengan keras Sehingga membuat roh darah bumi terbentur di langit Kebatuan hutan labirin Roh darah bumi pun kini hanya bisa meringis kesakitan Roh darah bumi Yang kini dikendalikan oleh Raja Kebajikan pun lalu berteriak Jangan lewatkan kesempatan ini Semuanya Ayo bekerjasama untuk hancurkan roh darah bumi Dan kini Terlihat Dewa Sasin dan Tata Gata langsung bergerak Dan Mak wet-wet dan grep Seketika Dewa Sasin dan Tata Gata pun langsung mengikat kedua tangan roh darah bumi Sedangkan Wukong pun saat ini sudah memegang tanduk roh darah bumi Dan jiwa Raja Kebajikan di dalam roh darah bumi pun berkata Katanya Tanduk ganda ini adalah kelemahan terbesar yang dimiliki oleh roh darah bumi Mendengar hal itu Roh darah bumi pun langsung panik bukan main Wukong pun langsung mengerahkan tenaganya dan berteriak Waaaaa Dan Krak Wukong pun langsung mematahkan tanduk ganda roh darah bumi guys Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman Terima kasih sudah nyim alur cerita kali ini sampai habis ya Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini Agar terus berkembang Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh